Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah s.w.t diberikan rahmat, rahmat sehat, jasmani, dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah s.w.t, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia. Akhirat, amin. Amin ya Rabbul Alamin. Saudara-saudara pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu perjalanan rohani dan juga disebut spiritual. Di dalam dunia tasawuf sangat diperlukan namanya spiritual yaitu melakukan perjalanan rohaninya. Karena disitulah kita bisa merasakan, mengalami, dan mengetahui satu rahasia yang luar biasa s.w.t. Jujur, insya Allah bagi orang, orang yang selalu melakukan spiritual, melakukan perjalanan rohaninya, insya Allah memiliki rahasia luar biasa. Tapi rahasia itu tidak bisa diungkap karena mereka memahami bahwa rahasia ini tidak bisa dikernak akal pikiran bagi orang-orang awam. Itulah sebabnya mereka memilih diam, memilih menggigit. Lebih baik kita gigit kuat-kuat daripada kita ungkap karena sangat berbahaya. Sekali lagi saudara, di dalam dunia tasawuf atau para guru-guru tasawuf banyak sekali merasakan mengalami sesuatu luar biasa dan pasti mereka mengetahui rahasia-rahasia itu. Kenapa? Karena mereka selalu melakukan perjalanan-perjalanan rohani yang disebut spiritual. Tetapi sebagian juga tidak faham kenapa memang melakukan perjalanan spiritual ini tidak mudah juga. Apalagi kalau kita sudah melakukan lama-lama tidak bisa merasakan apa-apa, juga jenuh. Tapi Ian sudah merasakan semakin tertarik. Semakin dia ingin lebih jauh lagi mendalam itu. Dan saudara, melakukan suatu perjalanan rohani akan membangkitkan semangat, kekuatan cinta kepada Allah SWT. Di situ ada rasa ingin tahu, ingin lebih dalam menggali masalah ini. Dan hatinya semakin tertarik. Semakin cinta kepada Allah SWT. Baik saudara, saya akan menjelaskan. Mungkin ada dua hal di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, kita di wilayah nafas dulu. Ambil Uduk Atau kita biar uduk dulu. Tempatnya boleh kita di hutan boleh. Boleh di rumah boleh. Dan berjalan pun boleh. Tapi yang lebih bagus cari tempat yang lebih aman. Artinya tidak banyak suara masuk. Lalu kita duduk bersilah tengah kita di atas paha kita begini. Kita tegakkan badan. Kita fokus pada nafas. Mulailah membaca La ilaha illallah Dalam hati berkata Tidak ada tujuan hakiki kecuali Allah SWT Baru kita tarik nafas masuk ke luar Allah dan bisa juga dibalik masuk Allah ke luar Hu karena setiap nama yang terputus itu memiliki awal dan akhir. Coba perhatikan saudara misalnya kita mulai dari Hu Hu Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah Atau Allahu Allahu Allah Kalau semakin lama semakin kita tidak tahu mana yang pertama mana yang akhir Jadi tidak masalah Pilih sesuai kecenderungan alami Kalau misalnya kita lebih cenderung kepada Hu Allah Amalkan itu Tapi kalau kita cenderung kepada Allahu tidak masalah Kemudian tarik nafas perhatikan disadari betul disadari keluar Hu masuk Allah keluar Hu Perhatikan nafas kita fokus di nafas Kemudian yang kedua kita tidak main di nafas lagi tapi kita main di wilayah hati Subhanallah Caranya sama cuma kita lebih tunduk begini Musatkan perhatian kepada hati di hati itu ada disebut denyut jantung duk 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 perhatikan di situ kalau belum bisa memperhatikan belum bisa mendengar hati itu melalui denyut jantung itu sendiri Allah 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 kalau belum bisa mendengar maka lakukan seolah-olah mendengar hati itu menyebut Allah 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 melalui denyut jantung lakukan itu saudara insya Allah saudara akan mengalami merasakan jujur banyak sekali sudah yang telpon saya yang pernah yang pernah saya menjelaskan kepadanya hal ini banyak sekali menelpon saya luar biasa di sini kita akan menemukan suatu hal yang sangat penting yang penting kita betul-betul fokus kepada Allah itu sendiri tujuan kita adalah Allah di situ awal kita mulai bahwa tidak ada tujuan hakiki kecuali Allah lakukan kalau tidak bisa lebih lama paling tidak satu jam pasti saudara menemukan sesuatu tapi ketika saudara menemukan sesuatu jangan berhenti di situ terus karena tujuan kita hanya Allah bukan yang lain itulah sebenarnya guru-guru tasawuf memiliki rahasia-rahasia yang tidak bisa diungkap kepada publik apa apa sebab karena ini betul-betul tidak bisa dirasakan orang lain tidak bisa diketahui orang lain kecuali orang-orang yang sudah mengalaminya itu sendiri itulah sebabnya kata orang-orang carilah guru orang yang bisa mengalami merasakan yang tahu jalan masalah ini jangan cari guru hanya pandai bercerita tapi tidak tahu jalan subhanallah lakukan saya ijazahkan kepada saudara semua insyaallah akan bermanfaat yang penting istiqamah dan perlu saya tekaskan disini ketika saudara melakukan sudah ada sedikit bayangan mengalami kita semakin semangat kita semakin tertarik kita semakin rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah demikian saudara semoga istiqamah mengamalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh